Ya bagus ya, kalau saya sih setuju karena Terus kalau untuk antara pro dan kontra Itu Arahnya dengan Bajunya Dengan Warna-warna Halo sobat-sobat semuanya Kembali lagi kita untuk mau liput Perkembangan dari Cittayam Passion Week Di Duku Haras Dan saat ini kita akan coba Tanya-tanya respon para pengunjung Atau respon masyarakat terhadap Acara Cittayam Passion Week ini Dan Kita juga minta Pendapatnya bagaimana Jika Cittayam Passion Week Ini sampai Misalnya jika diubarkan Ya Nah boleh Rekan-rekan lihat semuanya disini Semua kolongan masyarakat Bersatu, menyatu Tanpa ada sekat-sekat ya Mulai dari Selebritis dan Apapun itu Semuanya disini Membaur ya Dan inilah dari sebenarnya Manfaat Ruang ketiga Itu yang seperti diuratakan oleh Gubernur Anies Baswedan Bahwa ruang terbuka Jakarta Memang diperuntukkan untuk Ruang ketiga warga Atau ruang interaksi Ruang untuk berkreativitas Nah kita akan cari Pendapat-pendapat Pengunjung disini Tentang acara ini Dan juga kita Akan tanya respon mereka Bagaimana Jika seandainya Acara Cittayam Passion Week ini Ini dibubarkan ya Bapak Henda Bapak Henda Suban FD Kalau boleh tahu dari mana Pak? Saya dari Depok Dari Depok Bapak? Dari Cittayam Dari Cittayam Wah berarti benar nih ya Ini pencetus Cittayam Passion Week ini Warga roga dari Cittayam Dari Depok Pendapatnya gimana Pak? Tentang acara ini Kalau buat acara Ya bagus ya Kalau saya sih setuju Karena Udah gak ada Mancipitas yang lain Ya lebih baik Kegiatan kayak gini Kalau saya sih mendukung lah Ya Misalnya kita bangga lah Punya adik Adikan kayak semacam Bonge itu Nasibnya bagus Cuman Saya sih Menyarankan Jangan pernah sombong Seperti biasa aja Bonge Ya Kalau perlu ya didukung lagi Lebih dalam lagi lah Didukung ya? Biar mereka punya Aktivitas Empat berkreativitas Kalau untuk bagi saya pribadi Ini pasum ya Iya pasum Terlepas dari itu Jangan mengganggu Kepentingan Orang banyak Terus kebetulan disini Ada Bimas Mbak Binsa Sangat Mengamankan di daerah sini Juga Satpol PP nya Terus kalau untuk Antara pro dan kontra Itu Dibuatnya Taman ini Untuk Transit dari KRL Untuk ke tempat kerja Masing-masing Dengan adanya Pasien di Taman Stasiun Sudirman ini SCBD Dibilang Pendukung Ada sifat mendukungnya Tapi yang penting Jangan sampai Merugikan orang lain Oke Satu Jangan sampai Menyampah Kota DKI Kedua Jangan mengganggu Pihak lain Jadi Saling menguntungkan Tapi kalau Dibilang pro dan kontra Ini 50-50 Karena kita sudah Bebas dari Covid Kebetulan disini Sebagian besar Banyak Warga Cetayam Dan Jakarta Bekasi Nah Kembali lagi Antara pro dan kontra Ya Pak ya Itu semua tergantung Pihak terkait Kalau Presiden Dan Gubernur Sangat mendukung Badan penamanan Di sekitar area Kebun Melati Sangat mendukung Kenapa gak kita Kasih support Anak-anak adik kita Terus apabila Memang ini Dilarang Carilah tempat Yang terbaik Biar mereka Berkarya Berkreasi Untuk saya Cukup sekian Dan berima kasih Oke Jadi Bisa saya simpulkan Bahwa Bapak-bapak juga Sebenarnya Memberikan respon Yang positif Tentang acara ini Jadi Mudah-mudahan Punya kegiatan Yang istilahnya Tidak negatif Tapi Dikarenakan Mohon izin Pak ya Ini juga kan Bukan Jalan Untuk Jalan utama Sebenarnya Bukan Dan kebetulan Ini jalan Untuk Dari Stasiun BNI Stasiun Sudirman Dan ini Dibuatnya Taman Pasum Cukup bagus Cukup meriah Di DKI Jakarta ini Sudah sangat Membangun Lebih baik Intinya Jangan bikin Sampah Di sini Kalau buat Keramaian Tergantung Apapun itu Kita sangat Menurut saya Banyak 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 Yang dateng Terus Berbagai macam Atribut Lebainya Kalau diterus-terusin Bisa Gaguin Jalan Raya Terus Kalau Something Kadang-kadang Tidak apa-apa Nah gitu aja, seru aja, menik gitu loh Saran-saran ibu kedepannya tentang cita yang pasion duk ini gimana bu? Lebih terarah ya Lebih diarahkan lagi? Iya, lebih terarahnya dengan bajunya Dengan? Warna-warna Oh, baju dan dengan kostum pasionnya gitu ya Kostum pasionnya itu disini kurang Oh iya ya Warna itu yang mencual-cual gitu loh Kalau dari Pak Gubernur dan Pak Presiden sendiri Memberikan atensi yang positif Tapi kan ada dari beberapa kelompok masyarakat nih Yang pro dan kontra Kalau Pak Gubernur, Pak Presiden Mereka semuanya memberikan atensi yang positif Supaya sebagian kelompok masyarakat Kalau dari ibu sendiri bagaimana nih ibu? Selama kegiatan ini positif kegiatannya Cuma untuk fashion show di jalan raya Kenapa tidak? Oke-oke aja gitu loh Oke Crazy-crazy sedikit kan gak apa-apa ya Iya, iya Pengharapannya ya Lebih maju dan Lebih bisa membanggakan rakyat Indonesia Ini loh kota Jakarta yang Banyak kegiatannya dan memasarkan Kalau ibu sendiri merasa terhibur gak dengan adanya kegiatan ini? Terhibur Lucu-lucu bajunya Lucu-lucu ya Botol-botolnya tuh mais-mais gitu loh Nah gitu aja Dengan ibu Dian dari Semarang ya Terima kasih ya ibu ya Kak sebagai warga Jakarta sendiri Bagaimana kakak melihat fenomena cita yang fashion week ini Baik dari sisi positif dan sisi negatifnya menurut kakak apa gitu? Kalau sisi baiknya sih ya Kita bisa kayak nuangin kreativitas kali di dunia Mungkin gitu kan Karena terus kita juga jadi kayak gampang aja Kalau mau ketemu aktis disini kan Cuma kalau dampak buruknya ya Paling jadi macet gitu Terus kayak mungkin kayak covid Gitu sama covid takutnya ngelonjak lagi Gitu sih paling kakaknya Menurut kakak ini Acara cita yang fashion week ini Menghibur kakak? Menghibur sih Menghibur ya Dengan protokol ya Kan Beberapa hari kemarin kan Ada prokontor dari masyarakat ya Ada yang mendukung ada yang tidak Dan dari pemerintah sendiri Baik itu Pemprov DKI Jakarta Dan Pak Presiden sendiri Memberikan atensi yang positif ya Tentang ucap cita yang fashion week ini Dari kakak sendiri Kalau misalnya cita yang fashion week ini Dibubarin kakak itu juga? Kalau dibubarin Setuju aja sih gak apa-apa sih Karena kan emang demi Untuk kesehatan juga kan Selamatan bersama juga Karena kan takutnya kan Covidnya naik lagi gitu Terus ada PKM lagi gitu sih Pak Kalau misalnya sarannya sih Paling kayak jaga kebersihan aja sih Terus jangan terlalu yang kumpul-kumpul Kalau rumah diting jalan kali ya Mungkin bisa dikasih space juga sedikit gitu Biar gak terlalu yang padatnya padat Begitu aja sih Pak Tari ibu setuju atau mendukung gak sih? Sebenernya sih setuju dan mendukung aja Tapi mungkin ya Kalau diadakan di tempat itu Kan ada mobil-mobil lalu-lalang Jadi mungkin mengganggu ya Jadi macet gitu loh Mungkin bisa Sebenernya kenapa saya lagi bingung Kenapa gak diadakan di lorong ini ya Oh di lorong ini kan Ini ya Free driver Gak ada yang lalu-lalang mobil kan Oke Jadi tidak mengganggu Nah saya gak ngerti itu kenapa Di tempat penyebrangan atau gimana Saya gak ngerti Jadi mobil-mobil kayaknya agak terganggu Dan yang mau show juga kan terganggu kan Jadi harus nunggu mobil lewat Kayak gitu kan Yang kayak tadi saya lihat Mau maju gak jadi Mau maju gak jadi seperti itu sih Ada kan beberapa pendapat dari masyarakat Yang minta dibubarin Kalau dari pendapat ibu pribadi sendiri Setuju gak ini dibubarin? Dibubarin sih saya rasa gak perlu ya Tapi mungkin alokasinya aja dipindahin Di dekat sekitar area sini Yang tidak mengganggu mobil sih Kalau saya lalu lintas ya Gak mengganggu ya Karena ini juga di tempat Para pemuda-pemuda Untuk berkreasi juga ya ibu ya Iya sih Kalau saya pikir sih begitu ya Mungkin kan kita gak tahu nih Di antaranya nanti tiba-tiba muncul Yang lainnya lagi yang lebih Wah gitu Atau lebih wow gitu kan Kita gak tahu ya Biasanya kan dimulai dari Yang kecil-kecil dulu Baru yang gede kan Kita gak tahu nih Jadi untuk menengah ke bawah sih Mungkin oke-oke aja ya Jadi ada daya kreatifitasnya keluar Mungkin ya dengan begini Terus ada Kayak ada lomba-lomba gitu ya Berarti ibu kalau misalnya dibubarin Gak setuju tapi Lebih diarahkan lagi gitu ya Iya Lebih disiplin kan Oke Tempatnya Soalnya gak Gak Bagus ya Kalau mengganggu Berarti Mengganggu aktivitas yang lain gitu Ya kurang ya Dari Cikini Oh dari Cikini ya Tadi saya lihat juga ibu foto-foto kan nih Gimana pendapat ibu tentang Cita yang pasieno gini Ya kalau saya bilang sih Bagus juga sih Untuk kelangan menengah ke bawah Karena kan selama ini kan Kita tahunya pasien tuh adanya Untuk kelangan tertentu aja ya Oh sekarang Kalau sekarang kan Lumayan untuk anak-anak yang Tapi dia punya Punya kebisa Tapi dia gak bisa Ke yang lebih Yang lebih luar Jadi Ya dari mulai dari kecil-kecilan dulu Sih gak apa-apa Ibu dari pemerintah sendiri Baik itu Pemprov DKI Jakarta Pak Gubernur dan Pak Presiden sendiri Bahkan memberikan atensi yang positif Ya Tapi ada beberapa Kelompok masyarakat Yang meminta Ini dibubarin kan Kalau ibu dari Pribadi sendiri Bagaimana Ibu setuju gak dibubarin nih Kalau saya pasti Gak setuju Maksudnya dipindahin aja deh Sempatnya gak Gak mengganggu Lalu lintas aja gitu Berarti ibu Gak setuju Dibubarin Tapi Dipindahin Atau diarahkan lagi gitu Karena lagi jaman covid kayak gini Seharusnya kan Kemerintah kan Memperketat protokol kan Nah ini Ada Adanya Citayam Jadi kayak Ya Orang tuh jadi Jadi banyak Yang melanggar lagi ya Kan kemarin ada Prokonta Dari Masyarakat nih Kalau sebenarnya dari Pemprov DKI Jakarta Dan Presiden juga Memberikan atensi yang positif ya Didukung katanya Asal Sesuai aturan Kalau misalnya Citayam Fashion Week Dibubarin Kakas itu juga Kalau aku pribadi sih setuju ya Lebih menjaga kesehatan juga ya Daripada Nanti Kita Banyak larangan-larangan lagi Banyak yang ditutup lagi Kan Kita-kita sendiri juga ya Ya kalau saya lihat fenomena sih Kayaknya sah-sah aja deh Ada Citayam Fashion Week Apalagi Kalau yang saya lihat disini Barusan maksudnya Gak ada yang aneh-aneh gitu Selama Itu masih positif aja gitu Dan beberapa juga Banyak yang pakai brand-brand lokal gitu Jadi seenggaknya Angkat brand-brand lokalnya kita juga Dan UMKM sekitar juga sih Percaya gitu Kalau misalkan masalah dibubarin Atau enggaknya sih Kalau menurut saya gak perlu dibubarin lah Kecuali kalau Mungkin kalau misalkan nanti ada jam malam Di jam 11 malam Atau jam 12 malam gitu Itu memang Kayaknya harus dibubarin gitu Karena ada jam-jam tertentu aja Mungkin maksimum Jam 10 atau jam 11 gitu Itu baru benar-benar udah bubar Kayak gitu Itu aja sih Pak Kayak gitu Sama sementara Kalau misalkan gak ada yang Negatif sih It's okay Iya Kalau kesini Saran saya sih Bawa satu plastik ya Buat Sampah sendiri Abis itu baru Di lempar ke tom sampah besar Oh iya ya Berarti Jaga kebersihan Jaga tertipan ya Pak ya Betul Udah pasti Pak Oke Fenomen yang kita investasi ini Ini Banyak menguntungkan juga sih Buat orang-orang ya Atau segelintir orang Yang tidak cukup juga banyak ya Kontroversi juga Tapi menanggapi hal ini sih Setuju-setuju aja ya Pak Setuju aja ya Setuju aja ya Setuju aja sih Kalau Kalau ada Kalau ada Tapi Saat ini tidak ada Bagusnya sih Gak usah ditubari Untuk pengunjung Biar lebih tertip lagi kali ya Karena kasian juga Orang yang mau lewat Yang pengguna jalan yang lain ya Oh iya Terus untuk pemerintah Biar lebih baiknya lagi Petugasnya Biar bisa lebih ditertipin lagi lah Iya Selama ini sih Kalau yang kita lihat sih Udah oke-oke aja lah ya Iya Cuman kan Ada pro kontra itu Memang biasa lah Biasalah ya Hal yang Yang terbaru ya Ada yang pro ada yang kontra lah Baru ada yang hype gitu Oke sobatku semua Sekian tadi Wawancara dari beberapa warga Yang datang ke Citayam Pazenwick ini Dan dari pendapat-pendapat warga ya Mempunyai pendapat-pendapat yang beragam Ya tentu kita hargai semua pendapat yang ada Namanya juga kita hidup di negara demokrasi Ada beberapa yang tidak setuju dibubarin Ada yang setuju dilanjutkan dengan syarat-syarat Dan lebih ketat lagi diarahkan Ada yang setuju juga untuk dibubarin Ya semua warga berhak Semua warga berhak memberikan pendapat di negara kita tentang Citayam Pazenwick ini Yang penting kita sama-sama sebagai warga Indonesia Oke thank you buat semua teman-teman Terima kasih sudah menonton Jika ada kata-kata yang salah Saya mohon maaf Terima kasih dan sampai jumpa kembali Terima kasih